Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita kembali belajar Renungan Manarema pagi ini dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa Bapak bersyukur kesempatan kami masih boleh mendengar Renungan Manarema Tuhan urapi hambamu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini Dan biar kami memiliki kemampuan untuk melakukan kehendakmu lewat kebenaran firman yang kami dengar Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin Bapak Ibu suruh sekalian pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah Renungan yang saya beri tema Tiga kata Roma 12 ayat yang ke-10 Roma 12 ayat yang ke-10 Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat Sebuah kisah tentang perpisahan seorang direktur Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur Diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya itu Yang akan segera memasuki masa pensiun dari perusahaan tersebut Karena waktu yang terbatas kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan Di antara pujian dan kesan yang diberikan Dipilih dan dibingkai untuk diabadikan Kemudian dibacakan di acara itu Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan dari seorang office boy Yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut Yang terhormat Bapak Direktur Terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya Terima kasih Bapak Direktur karena Bapak telah mengucapkan kata maaf Saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberi tahu Setiap kesalahan yang telah saya perbuat Karena Bapak ingin saya merubahnya menjadi kebaikan Terima kasih Bapak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan kata terima kasih kepada saya Atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak Terima kasih Bapak Direktur untuk semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya Sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan kepala tegak tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan Dan sampai kapanpun Bapak adalah Direktur buat saya Terima kasih sekali lagi Tuhan menyertai Bapak Direktur dimanapun Bapak berada Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuannya Terharu mendengar ungkapan hati seorang office boy Yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor Bapak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali Bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan Yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja Ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil Seperti si office boy tersebut Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan Karena seluruh isi kantor itu setuju dan sepakat Bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu Tiga kata Terima kasih, maaf, dan tolong Adalah kata-kata yang sangat sederhana Tetapi mempunyai dampak yang positif Tetapi mengapa kadang-kadang kata-kata itu sangat sulit untuk kita ucapkan Sesuatu yang sederhana dan sangat mudah dipraktekan Mari kita mencoba membiasakannya dalam kehidupan Dan kita akan tahu manfaatnya ketika kita mencoba membiasakannya Dan sebenarnya itu juga secara tidak langsung telah menunjukkan Keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Jabatan, kedudukan itu ada kedaluarsanya Jabatan itu tidak bicara tentang kewenangan, kekuasaan Tapi jabatan itu bicara tentang tanggung jawab Banyak orang mengejar posisi Tapi melalaikan tanggung jawabnya Nah, jangankan jabatan Hidup saja ada kedaluarsanya Saya pernah mengatakan apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikannya Dan apa yang dapat dilakukan oleh Timotius Rasul Paulus dengan sukacita menyerahkannya Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian Selagi kita masih punya kesempatan Untuk hidup Untuk melakukan hal-hal yang baik Yang memberkati orang lain Membuat harga diri manusia itu terangkat Mari kita dengan rendah hati Mau melakukannya Supaya kehidupan kita menjadi berkat Dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Dan mari kita sama-sama berdoa Bapak bersyukur kalau firmanmu terus mengingatkan kami Agar kami bukan hanya saling mengasih Tapi kami juga saling mendahului memberi hormat Karena semua manusia berharga di mata Tuhan Roh Kudus memetrakan kebenaran ini Dan biar Roh Kudus juga menolong kami Memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Sehingga hidup kami semakin bahagia Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini Dan apapun yang akan kami lakukan Dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Kami mohon berkatmu Biar tanganmu memberkati tangan kami Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil Untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Selamat pagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi